Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarmu hari ini? Disini Miss Pika sama Missyara akan menceritakan tentang salah satu kisah sahabat nabi Ayo udah tau belum siapa namanya? Namanya akan menjadi nama dari kelas kita loh Yaitu Zaid bin Haritha Oke ceritanya akan dimulai ya Dengarkan dengan baik Zaid bin Haritha adalah salah satu sahabat nabi yang namanya dituliskan di dalam Al-Quran Beliau adalah salah satu anak angkat dari Rasulullah Zaid bin Haritha adalah ayah dari Usama yang juga sangat disintai oleh Rasulullah Zaid bin Haritha merupakan satu-satunya sahabat yang namanya dituliskan di dalam Al-Quran Ayo ada yang tau gak Al-Quran surat apa? Ya ada di Quran surat Al-Azab Nah beliau merupakan pembela Islam sehingga Rasulullah memberinya tugas memimpin pasukan dan Rasulullah memujinya dengan sabda Demi Allah dia patut memimpin hadis riwayat Buhan Demikianlah cerita tentang kisah Zaid bin Haritha Hikmah dari cerita di atas adalah Kita harus menjadi anak yang rajin beribadah kepada Allah Bertakwa kepada Allah Anak yang pemberani Dan rajin membaca Al-Quran Oke sekian cerita dari Miss Yara dan Mistika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh